Bapak Irsa acara digelar di Pompas Ora Aji, Kalasan Sleman dan Lapangan Temanggal yang tidak jauh dari Pondok Pesantren. Saat berbicara di depan santri yang hadir, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap Indonesia sebagai negara yang kaya dan berdaulat. Menurut Prabowo, untuk mencapai Indonesia Mas diperlukan kerjasama yang fokus antar elemen masyarakat. Dan tidak lupa Prabowo juga meminta didoakan oleh ulama dan santri yang hadir agar bisa memimpin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Panik apa ya? Ini satu tugas bagi Miftah atau Gus Miftah lah ya. Dapat tugas dari Prabowo. Galang dukungan dari ulama. Itu permintaan Prabowo kepada Miftah, pesantren Ora Aji. Minta supaya galang dukungan dari ulama. Nanti kecewa. Kan katanya itu kecewa beberapa waktu yang lalu ya. Dalam bahasa yang tidak persis diungkapkan oleh Kris Natali bahwa Prabowo itu kecewa loh dengan kelompok-kelompok Islam gitu kan. Ya nggak tahu lah bagaimana bisa sampai seperti itu. Tapi ternyata mungkin sekarang ini panik. Terutama sekali ketika Cak Imin ini sudah keluar dari barisan Gerindra. Bersama dengan Anies Baswedan membentuk satu gugus koalisi yang tampaknya akan sapu bersih umat Islam. Yang tersisa apa ya? Umat non-Islam. Mungkin bekas PKI atau apa gitu lah. Itulah yang dikira-kira yang akan diperebutkan antara koalisinya PDIP ya dengan koalisinya Gerindra. Dan karena itu saya kira ya kalau PDIP mencoba membawa Ganjar Pranowo dengan polesan dan RCTI ya. Karena dia sholat, dia wudhu, cuma sayangnya wudhu-nya itu patuh basuh muka. Itu lengan bajunya itu lengan baju panjang ya, putih itu nggak digulung. Itu sebetulnya tanda pemirsa. Kalau orang nggak biasa wudhu ya gitu. Mungkin seperti itu. Nah Prabowo mencoba mendekati Gus Miftah. Diberi tugas untuk mendekati umat Islam, menggalang kekuatan ulama. Masih ada nggak ya gitu ya? Yang bersedia gitu ya. Masih ada lah. Masa nggak ada sih? Ulama pasti mau dukung. Pak, tapi Bapak buktikan dulu dengan membaca Al-Fatihah yang benar. Loh, apa Prabowo belum bisa membaca Al-Fatihah yang benar ya? Kita belum pernah dengar ya. Ada yang komentarnya begini ya. Ulamanya dari Hongkong. Ulama atau Ubaru. Jadi ledekan semua isinya ini pemirsa. Karena memang mungkin ya umat Islam yang pernah mendukung 2019 yang seperti itu. Pada akhirnya juga ternyata setelah dikatakan, oh dia kecewa, dia macam-macam. Eh sekarang butuh lagi suara umat Islam. Ya kan mendapatkan dukungan dari ulama itu kan bukan jumlah ulamanya. Kalau jumlah ulamanya di Indonesia itu kan berapa? Nggak banyak. Tetapi umat yang di belakang ulama itu. Karena suara umat dengan suara ulama dan bahkan dengan ini dalam konteks pemilu coblosan itu sama saja. Apakah Miftah berhasil membawa misi ini? Tetapi yang jelas ya ini satu misi yang sepertinya impossible. Misi yang impossible. Tetapi yang nggak tahu mungkin ditemukan di mana saja lah. Oh ini ulama. Yang penting kan dandananya pakai sorban, pakai baju butih, pakai jubah, bawa tasbeh. Kalau perlu bawa tongkat. Nah giring aja ke Prabowo. Nah mungkin dia sudah tahu itu. Oh ini ulama-ulamanya itu. Apalagi kalau dites dengan baca selawat, dites baca Al-Quran udah bisa ya. Udah ulama itu. Katanya kan mungkin begitu pemirsa. Ada yang lucu-lucu aja ini ya. Ternyata bentuk dari kepanikan ya ditinggal oleh umat Islam itu juga. Akhirnya Prabowo juga memberikan tugas kepada Gus Miftah itu. Galang dukungan dari ulama. Itu pemirsa baca pres dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo Subianto menghadiri acara di Ponpes Oraji. Asuhan Gus Miftah di Kalasan, Sleman. Oraji itu bahasa Jawa pemirsa. Artinya tidak berharga. Ya mungkin enggak tahu ya diberi nama seperti itu gitu ya. Karena itu mungkin ya Miftah ini ya akhirnya membuat yang agak jeleneh-jeleneh. Supaya ada perhatian dan lain sebagainya. Nah di sana Prabowo menyempatkan ramah-tamah dengan sejumlah kiai katanya. Dan Gus sebelum berorasi di lapangan Temanggal dalam rangka milat ke-11 Ponpes tersebut. Di selak acara itu Prabowo memberikan sebuah surat kepada Gus Miftah. Isinya merupakan sebuah tugas. Dan dikatakan Haji Prabowo Subianto. Jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, DPP Partai Gerindra. Jadi tampaknya ini dua ini ya. Ketua Dewan Pembina atau Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina. Maksudnya gimana ini? Memberikan tugas kepada Miftah Maulana Habibur Rahman. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman. Yang membaca surat itu. Dan Kuf Miftah menyatakan surat tugas itu bersih tentang tugas untuk bersilaturahmi ke ulama Habib. Hingga masyarakat untuk memohon do'arstu Prabowo di Pilpres 2024. Saya kira ini surat perlu ditunjukkan kalau ketuk pintu ke rumahnya ulama. Atau ke rumahnya kiai, ke rumahnya Gus dan lain sebagainya. Ini loh saya dapat tugas ini buktinya saya mendapatkan surat tugas di tanda tangan ini sama Prabowo langsung. Ini pemirsa. Karena memang tampaknya kalau seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Ustadz yang normal yang lain, ini memang semuanya sudah ke Anies Baswedan. Ya mungkin kiai Miftah ini yang mungkin memang ke Prabowo itu. Kita tidak tahu ya seperti apa. Atau mungkin Yeni Wahid itu bisa mengumpulkan ulama-ulama. Mungkin yang dimaksud ulama oleh Yeni Wahid itu ya Yahya Stakuf sama Yakut. Ya itu adiknya. Itu kelihatannya sudah memang berseberangan secara diametral dengan Cak Imin. Apalagi dengan Anies ya dengan komentar-komentarnya itu ya saya kira dia mendukung pada Prabowo Subianto atau bagi-bagilah ya. Satu ke Prabowo Subianto, satunya ke Ganjar Pranowo. Tetapi ini menarik pemirsa. Karena capres-capres yang lain dengan gerakan sejumlah Kiai NU mendukung Cak Imin begitu kayak tsunami ya di mana-mana kemudian meluas ya. Ini akan menjadi sulit bagi kelompok-kelompok seperti Ganjar dan Prabowo Subianto untuk mendekat kalangan ulama. Ya kan tapi kan memang mereka juga ada yang kayak Supri Prabowo ini katakan menyesal dengan kelompok-kelompok Islam itu. Ya kemudian PDIP dikatakan oleh Megawati sendiri gak butuh dengan suara umat Islam. Nyinyir pada ibu-ibu yang pengajian. Jadi memang sekarang serba repot dan karena itu ceruk ya kalau dalam demokrasi agama ya dari sembilan sekian persen itulah yang harus dibagi dua antara pemilih Prabowo dengan pemilih Ganjar Pranowo. Ya mungkin 80 persen ya ke Anies Baswedan atau berapa. Ya mungkin yang tidak nyoblos 10 persen. Ya segitu. Ya karena itulah tampak bahwa keberanian untuk mengundang masa non-kader rakyat gitu ini agak menakutkan. Karena memang tampaknya rakyat juga sudah tahu ya. Bahkan sudah tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.